Intro Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Bepom Rita Endang menyatakan susu kental manis tidak untuk diseduh atau diminum langsung sebagaimana susu pada umumnya. Namun berdasarkan peraturan Bepom No. 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan ditegaskan penggunaan susu kental manis yang benar adalah sebagai topping misalnya untuk martabak, campuran kopi, dan coklat. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers yang disampaikan melalui daring Senin 4 Oktober. Rita menyatakan susu kental manis tidak untuk diseduh atau diminum langsung sebagaimana susu pada umumnya. Larangan ini ditetapkan karena susu kental manis bukanlah asupan pengganti susu, melainkan hanya sebagai topping atau pelengkap sajian makanan. Selain itu, fungsi SKM juga tidak untuk menggantikan asih karena tidak cocok untuk bayi sampai 12 bulan serta tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya sumber gisi. Tipikal susu yang manis membuat SKM tidak baik untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Menurutnya, selama ini ada kebiasaan salah di masyarakat yang harus diubah. Masyarakat cenderung mengkonsumsi susu kental manis dengan cara diseduh, hal ini tak terlepas dari visualisasi atau gambar promosi SKM yang beredar. Larangan pernyataan atau visualisasi yang menggambarkan susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gisi sudah diatur dalam Pasal 67 Peraturan Bepom No. 31 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini, maka iklan untuk SKM yang menampilkan gambar susu cair atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman sudah dinyatakan dilarang. Tim Bali Express melaporkan.